Kita akan melihat beberapa contoh transformasi linier pada geometri. Yang pertama, kita punya proyeksi ke bidang XC. Jadi di sini kita punya pemetaan dari R3 ke R2, pemetaan T. Pemetaan T ini diberikan oleh TX1, X2, X3 sama dengan X1, X2. Jadi X3-nya hilang ya. Nah ini, pemetaan ini, kalau kita lihat gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi tadinya kita punya titik X, Y, Z, sekarang dipetakan ke bidang saja. Jadi hanya menjadi X, Y saja. Atau sebenarnya ada juga yang menganggap dia jadi X, Y, 0 karena Z-nya jadi hilang. Karena Z-nya jadi hilang, dia jadi X, Y, 0. Jadi sebenarnya bisa kita anggap dari R3 ke R3 juga. Tapi jadi X1, X2, 0. Tapi karena dia selalu 0, dia tidak berpengaruh. Jadi bisa kita anggap juga dia menjadi X, Y saja. Jadi dari X, Y, Z dipetakan ke X, Y. Oke, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi komponen Z-nya hilang. Makanya yang tadinya dia titik di tiga dimensi menjadi titik di bidang X, Y. Oke, titik di bidang X, Y. Makanya namanya menjadi proyeksi ke bidang X, Y. Nah di sini pemetaan-nya diberikan seperti ini. Jadi X1, X2, X3 sama dengan X1, X2. Nah di sini pemetaan proyeksi ini adalah suatu transformasi linier. Kenapa? Karena kalau kita hitung. Ini kita hitung. Jadi vektornya kita jumlahkan dulu. Jadi kita ambil dua vektor sembarang. Vektornya X1, X2, X3. Dan Y1, Y2, Y3. Jadi dua buah vektor sembarang. Kita jumlahkan. Kemudian kita petakan. Hasilnya seperti apa? Nah di sini kita lihat. Kalau kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini jumlah vektor biasa. Jadi kita dapat vektor seperti ini. Ini jadi X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, X3 tambah Y3. Dan berdasarkan definisi pemetaan-nya, komponen yang ketiga hilang. Makanya ini jadi X1 tambah Y1, X2 tambah Y2. Dan ini karena dia vektor. Ini bisa kita pecah menjadi vektor X1, X2 ditambah Y1, Y2. Dan berdasarkan definisi, vektor X1, X2 ini adalah transformasi T dari X1, X2, X3. Jadi kita dapat ini jadi yang ini. Dan vektor Y1, Y2 menjadi pemetaan T, Y1, Y2, Y3. Artinya sudah terbukti bahwa vektornya dijumlahkan kemudian dipetakan. Itu sama saja dengan vektornya dipetakan kemudian dijumlahkan. Begitu pula dengan yang kali skalar. Jadi di sini kalau vektornya kita kalikan skalar terlebih dahulu. Kemudian kita petakan. Hasilnya seperti apa? Jadi di sini vektornya kalau dikali skalar dulu. Kita dapat menjadi alpha X1, alpha X2, alpha X3. Kalau kita petakan terhadap T. Di sini artinya komponen ketiganya hilang. Kita dapat alpha X1, alpha X2. Alpha ini skalar, alphanya bisa keluar. Makanya kita dapat alpha X1, alpha dikali vektor X1, X2. Tapi vektor ini adalah T dari X1, X2, X3. Jadi kita dapat seperti ini. Artinya terbukti bahwa T, alpha X1, X2, X3 itu sama dengan ini terbukti kalau alphanya bisa keluar. Makanya ini jadi kita dapat seperti ini. Karena dua hal ini terbukti maka T adalah pemetaan linear. Nah secara umum, tapi ini kan proyeksinya dari R3 ke R2 atau proyeksi ke bidang XY ya. Secara umum pemetaan proyeksi ini berlaku di dimensi N. Jadi pemetaan dari Rn ke Rn-1. Dan ini diberikan oleh yang komponen terakhirnya hilang. Oke, tapi sebenarnya nggak harus komponen terakhir juga. Jadi misalkan, ini kan ke bidang XY. Misalkan kita mau ke bidang XZ misalkan. Kalau ke bidang XZ artinya Y-nya yang hilang kan. Kalau Y-nya hilang berarti ya X2-nya dihilangin gitu. Jadi dia jadi X1, X3. Jadi kalau pemetaan yang seperti ini jadi dari X1, X2, X3 menjadi X1, X3. Ini juga pemetaan linear. Tapi interpretasinya berbeda. Dia menjadi proyeksi ke bidang XZ. Jadi Y-nya hilang. Oke, dan secara umum juga ini nggak harus R-nya yang hilang. Bisa aja misalkan kita mau X2-nya yang hilang. Jadi ini jadi misalkan X1, X3, dan seterusnya. X2-nya nggak ada. Itu nggak apa-apa. Tapi itu adalah proyeksi juga. Oke, jadi itu contoh proyeksi. Contoh berikutnya adalah dilasi dan konstruksi. Jadi di sini pemetaan-nya biar gampang. Di sini kita dari R2 ke R2. Jadi ini operator linear nantinya. Nah, pemetaan-nya diberikan oleh TX1, X2 itu sama dengan KX1, X2. Di mana K-nya itu skalar. Oke. Nah, di sini nanti kita lihat. Kalau K-nya lebih besar dari 1, dia disebut dilasi atau dia makin panjang vektornya. Kan ini hanya kelipatan vektor kan alpinya. Ini kita punya vektor sembarang. Dipetakan, hasilnya jadi kelipatan vektor itu. Artinya bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek kan vektornya. Atau sama aja kalau K-nya 1. Tapi di sini kita tidak mengangsup sikar K-nya 1. Jadi kalau K-nya lebih besar dari 1, kan vektornya jadi lebih panjang. Ya kan? Kalau K-nya di antara 0 dan 1, vektornya jadi lebih pendek. Jadi kalau misalkan K-nya setengah. Kalau K-nya setengah, kan ini artinya jadi setengah dari vektornya. Makanya makin pendek. Jadi di sini gambarnya untuk kontraksi, jadi lebih pendek. Kalau misalkan dilasi, dia jadi lebih panjang. Misalkan K-nya lebih panjang, jadi seperti ini. Tapi arahnya sama, kira-kira seperti itu. Kalau K-nya negatif gimana? Kalau K-nya negatif, di sini kan K-nya positif semua. Kalau K-nya negatif, ya tinggal arahnya berbalik. Jadi kalau misalkan K-nya bisa negatif 1, misalkan jadi dia menjadi berbalik arah. Nah, dilasi dan konstruksi ini secara umum bentuknya seperti ini. Jadi vektornya hanya dikalikan skalar. Dan ini adalah pemetaan linier. Atau karena dia R2 ke R2, dua vektor yang sama. Kita sebut juga operator linier. Nah, ini buktinya mungkin gampang lah ya. Jadi di sini dua vektornya kita jumlahkan dulu. Kita dapat vektor ini. Kemudian dipetakan. Hasil vetanya adalah K dikali X1 tambah Y1. X2 tambah Y2. Ini vektor, jadi bisa dipecah. Jadi seperti ini. Kemudian ya, K ini adalah TX1. Jadi ini adalah TX1, X2. Dan yang ini adalah T1, Y2. Jadi yang pertama terbukti. Yang kedua juga sama. Jadi di sini, vektornya kita kalikan skalar lebih dahulu. Ini artinya setelah itu baru dipetakan. Tapi ini karena dikalikan skalar, makanya kita dapat alpha X1, alpha X2. Secara definisi artinya kita dapat vektor ini. Jadi K dikali vektor alpha. Alpha-nya skalar, jadi bisa keluar. Jadi K alpha. Nah, ini alphanya. Ini karena dua-duanya skalar, bisa kita tulis jadi seperti ini. Jadi alphanya tinggal dibalik. Karena ini skalar dua-duanya, alphanya bisa pindah posisi ke sini. Jadi kita dapat alpha dikali vektor X1, X2. Dan vektor X1, X2 ini adalah TX1, X2. Jadi kita dapat T alpha X1, X2 sama dengan alpha TX1, X2. Jadi ini contoh yang berikutnya. Jadi dilasi dan kontraksi juga merupakan operasi linier atau pemetaan linier. Oke. Nah, secara umum juga sama. Jadi kalau secara umum, vektornya dari Rn ke Rn. Jadi nggak harus R2 ke R2. Dan aturannya adalah TX. Jadi ini vektor X. Ada N komponen, jadi X di Rn. Itu adalah kelipatannya. Di mana K-nya bisa negatif atau bisa K1 atau di antara 0 dan 1. Oke. Nah, itu dilasi dan konstraksi. Contoh berikutnya ada juga refleksi. Nah, di sini refleksinya, misalkan pemetaannya seperti ini. Jadi biar gampang R2 ke R2 dulu. Nah, di sini R2. Jadi di operator linier juga ya nantinya. Jadi pemetaannya diberikan oleh TX1, X2 sama dengan X1, Min X2. Artinya ini adalah refleksi terhadap sumbu X. Karena kan yang Y-nya jadi negatif kan. Jadi tadinya kita punya, misalkan kita punya titik X, Y di sini ya. Jadi misalkan di sini X1, X2. X1, X2. Kalau X1, X2 kan hasil petanya tadi X1, Min X2. Hasil petanya kan ke bawah. X1, Min. Ini Min X2 kan. Tadinya di sini. Ini adalah X1, X2 dipetakan menjadi X1. Jadi tadinya kita punya X1, X2 dipetakan ke X1, Min X2. Oke. Artinya kan ya dipetakan terhadap sumbu X. Karena ini sumbu X-nya. Terus ya dipetakan kan. Ini dipetakan terhadap sumbu X. Nah, itu adalah pemetaan atau refleksi terhadap sumbu X itu adalah aturannya pemetaan liniernya seperti ini. Dan ini bisa kita periksa bahwa dia adalah suatu operator linier. Ya, cara periksanya sama. Jadi mungkin bisa kalian baca sendiri. pahami sendiri. Jadi cara kerjanya sama. Sama persis dengan dua contoh yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau refleksi terhadap sumbu Y, berarti ya X-nya yang dinegatifkan. Oke. Jadi ini, pemetaan ini juga operasi linier. Jadi kalau mungkin bagus juga sebagai latihan, kalian periksa kalau pemetaan T yang diberikan dengan aturan TX1, X2 sama dengan Min X1, X2 itu adalah suatu operasi linier atau pemetaan linier. Caranya sama. Oke. Nah, yang terakhir sepertinya ada pemetaan rotasi. Jadi di sini kita punya pemetaan T dari R2 ke R2. Nah, T ini diberikan oleh aturannya adalah TX1 atau X2 itu sama dengan perkalian matriks. Jadi ada matriks dikali vektor. Jadi aturannya adalah cos theta min sin theta, sin theta cos theta. Matriks ini dikalikan dengan vektor awalnya. Nah, pemetaan linier yang diberikan seperti ini adalah, pemetaan T yang diberikan dengan aturan ini adalah suatu pemetaan linier. Nah, matriks A ini, matriks cosin sin cosin ini namanya adalah matriks rotasi. Oke, ini matriks rotasi. Dan X ini ya vektornya ya, jadi X tebal ini. Nah, kalau kita lihat ini arti rotasinya gimana? Jadi misalkan kita awalnya punya vektor V atau X ya. Vektor X atau vektor V ya, sama aja di sini. Ya, misalkan ini vektor V lah ya. Nah, rotasi ini, kalau dengan matriks ini, ini artinya adalah rotasi vektornya itu diputar sebesar theta berlawanan terhadap arah jarum jam. Jadi, theta-nya diberikan, misalkan ya theta ya, diberikan mungkin 30 derajat atau 60 derajat atau berapa derajat lah. Nah, yang tadinya awalnya vektor yang ini diputar menjadi T V. Awalnya V menjadi T V. Nah, vektor V ini, misalkan kalau diberikan berapa ya, misalkan 1,2 gitu ya. Misalkan 1,2. Nah, di sini T V, kalau kita mau, kalau misalkan V-nya 1,2, T V-nya berapa? Nah, cara ngitung T V-nya adalah, ya tinggal diganti aja 1,2-nya ke sini gitu. Dan theta-nya ya tergantung seberapa besar. Oke, nah di sini, pemetaan T ini namanya pemetaan rotasi dan dia adalah suatu pemetaan linear atau operasi linear ya, karena ruang vektor yang sama. Nah, ini buktinya nggak susah. Jadi, di sini kita tulis matriks ini sebagai matriks A, ini matriks rotasi, tulis vektor X-nya jadi pakai huruf tebal, X plus X ini jadi vektor. Artinya pemetaan linear-nya menjadi, yang tadinya seperti ini, bisa kita tulis menjadi T X sama dengan A kali X kan. Ini X tebal ya harusnya. Oke. Nah, sekarang kita mau periksa dia emang pemetaan linear atau nggak. Artinya, kita ambil sembarang vektor, vektor X dan vektor Y ini sembarang vektor, dan ambil skalar. Nah, di sini kita buktikan T X tambah Y, tektorn yang dijumlahkan, sama nggak, tektorn yang dijumlahkan terus dipetakan, sama nggak dengan dipetakan terus dijumlahkan. Tapi di sini kan, kalau T X-nya adalah A kali X, maka T X tambah Y itu adalah A dikali X tambah Y kan. Tapi ini karena dia perkalian matriks itu bisa di, bukan komutatif ya, distributif. Karena di distributif kita bisa distribusikan, ini jadi A X tambah A Y. Tapi A X itu adalah T X, A Y adalah T Y. Jadi ini terbukti. Jadi ya walaupun ini matriksnya terlihat aneh, cos, sin, sin, cos gitu ya terlihat rumit, tapi dalam pembuktiannya ya sifat-sifat cos dan sin-nya tidak digunakan. Begitu juga dengan yang kali skalar. Jadi di sini tektornnya dikali skalar terlebih dahulu, terus kita petakan, artinya ini jadi A dikali alfa X kan, definisinya. Alfa itu skalar, berarti bisa ke depan, makanya jadi alfa A X. Tapi A X ini adalah T X, makanya jadi alfa T X. Makanya dia terbukti. Oke, jadi dia pemetaan linier. Oke, nah di sini yang perlu kita perhatikan pada bukti yang tadi itu, kita sudah membuktikan T X itu adalah A X, T X sama dengan A X ini adalah suatu transformasi linier ya, untuk suatu matriks A. Jadi A-nya, A-nya di sini kan diberikan, ya kan. Tapi ternyata fenomena ini dapat diperumum untuk sembarang matriks A berukuran M kali N, dan sembarang faktornya, sembarang faktor X. Jadi di sini catatannya adalah, misalkan kita punya suatu matriks A berukuran M kali N, dan kita punya pemetaan linier T dari R N ke R M. Dan pemetaan ya, jadi kita punya A matriks berukuran M kali N, dan kita punya pemetaan T dari R N ke R M. Aturannya diberikan oleh T X sama dengan A X. Nah di sini bisa dibuktikan kalau pemetaan T ini adalah suatu pemetaan linier. A-nya sembarang, jadi A-nya tidak harus matriks rotasi ini. Misalkan A-nya mau 1, 2, 3, 4, gitu, itu berlaku. Oke, aturannya sembarang. Oke, jadi buktinya ya sama, jadi bukti catatan ini adalah ini, gitu. Jadi bukti ini berlaku untuk sembarang matriks sebenarnya. Bukan hanya matriks A yang cosin-sincosin ini. Oke, jadi catatannya begitu. Nah di sini, biar perhatikan di sini matriks A-nya kan berukuran M kali N. Ya kan? X ini vektor di R N. Ya, jadi ini R N. Ini R N. Artinya, kita punya hasil akhirnya adalah hasil akhirnya adalah vektor berdimensi M. Ya kan? Hasil akhirnya vektor berdimensi M. Jadi ini terbalik ya. Karena kalau kita lihat, ini kan A-nya berukuran M kali N. Vektornya adalah vektor XN. Di R N kan? Makanya, ini jadi berasal aturan kali matriks ini kan jadi vektornya, misalkan nama hasil akhirnya Y ya. Jadi vektor Y-nya berukuran M. Makanya hasil akhirnya ada di R N gitu. Jadi, vektor awalnya di R N dikalikan dengan matriks berukuran M kali N. Hasil akhirnya ada di R N. Karena di sini ada berukuran M kali 1 ya. Dan bukti remark ini, bukti catatan ini sama dengan yang tadi. Oke?